Intro Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu gelar rapat lanjutan konsultasi publik tahap 2 terhadap RDTR Kota Ujung Batu sebelumnya telah dilakukan RDTR tahap 1 pada bulan Juli yang lalu konsultasi publik yang dilakukan ini menjadi dokumen RDTR bagi Kecamatan Ujung Batu yang mungkin bisa diberlakukan untuk tahun 2024 acara konsultasi publik tahap 2 ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Rokan Hulu Indra Gunawan yang turut dihadiri Sekretaris PUPR Zulfi Kri Kasatpol PP Rokan Hulu Ridarmanto Kadiskom Info Sofwan Perwakilan PUPR Riau Perwakilan DLH Riau Ketua LKA Ujung Batu Kabit Penataan Ruang PUPR Sakan Di Putra para peserta konsultasi publik dari OPD dan desa di Kecamatan Ujung Batu dan akademisi serta tokoh masyarakat Ujung Batu Wakil Bupati Rokan Hulu Indra Gunawan mengatakan dengan penyusunan rencana detail tata ruang Kabupaten Kota sebagaimana telah diamanatkan peraturan perundang-undangan mengharuskan Kabupaten Kota untuk menyusun rencana detail tata ruang Setelah ditetapkannya rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan dilakukan secara berjenjang dalam peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 1 tahun 2020 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020-2040 juga telah mengamanatkan perkotaan Ujung Batu sebagai pusat kegiatan lokal Secara definisi bahwa pusat kegiatan lokal merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan Penyusunan RDTR perkotaan Ujung Batu ini wajib untuk dilaksanakan agar terselenggaranya penataan ruang dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang Jika RDTR perkotaan Ujung Batu selesai nantinya dan dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati maka semua pelayanan perizinan berusaha akan diselenggarakan melalui sistem online single, submission, atau OSS untuk mempercepat proses pelayanan perizinan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terkhusus di perkotaan Ujung Batu dan sekitarnya Kebijakan Nasional Penataan Ruang secara formal telah ditetapkan bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas rencana tata ruang agar semakin baik Oleh Undang-Undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Terkait dengan penyusunan rencana detail tata ruang kabupaten kota sebagaimana telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan Menghaluskan kabupaten kota untuk menyusun rencana detail tata ruang setelah ditetapkannya rencana tata ruang wilayah kabupaten dan dilakukan secara berjenjang Sementara itu Sekretaris PUPR Zulfi Krim mengatakan hasil konsultasi publik tahap 1 dengan tahapannya menggunakan konsultan individual untuk turun langsung ke masyarakat di masing-masing desa yang ada di kecamatan Ujung Batu guna menentukan titik-titik apa yang diperlukan masyarakat Seperti tata ruang terbuka hijau, sepadan jalan, sepadan sungai yang nantinya akan menjadi produk di tahun 2024 Selain daripada itu, para konsultan juga akan melakukan dengan pendapat kepada masyarakat untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat terhadap daerahnya Seperti menjadikan kecamatan Ujung Batu sebagai kota perekonomian rakyat Dalam RDTR ini terdapat perubahan yang sebelumnya kecamatan Ujung Batu diplot sebagai kota industri Kini berubah planningnya menjadi kota perekonomian rakyat Di Ujung Batu ini tentu ada perencanaan yang ada di percayaan ya apalagi sekarang dengan luas wilayah Ujung Batu ini kita bantung batu ini lebih kurang 7 ribu Kita harus mengeluarkan juga untuk Ujung Jawa Ujung Jawa ini tidak ada bukan kota kita Kalau di Ujung Batu ini ya sekarang aja saya sampaikan juga kecamatan tadi dan bagus kalau orang jamaah Ujung Batu ini ini tidak akan mencapai 14 seteng baru tercapai sekarang lebih kurang 4 meter ini ada percayaan juga kepada seluruh kades-kades untuk menyiapkan apalagi di sepanjang aliran sungai ini perlu untuk penantang kota tentu disini tentu kita perlu dihitungan dari Ujung Batu dan juga terhadap di Ujung Batu ini termasuk terhadap ini merupakan kelanjutan dari konsultasi publik terhadap Ujung Batu yang konsultasi publik yang pertama kita laksanakan kemarin di bulan Juli jadi ini merupakan konsultasi publik yang kedua dan ini akan menjadikan dokumen DTR untuk kediamatan Ujung Batu yang mungkin bisa diberlakukan di tahun 2024 guna melahirkan berbagai pemikiran baru yang mampu menjawab berbagai problematika yang dihadapi daerah Zulfirki berharap peserta konsultasi dapat memberikan masukan, saran, ide, serta gagasan dalam penyusunan RDTR dari Rokan Hulu Eka Sabutra dan Mohotara Lutfi melaporkan Terima kasih